selamat menikmati 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 kenai serial akibat itu sebagai katakan ini adalah kesewenang-wenangan saya lagi, saya lagi kenapa enggak mas Cangim aja sekalian jadi sebenarnya mengapa harus saya itu itu semacam proyeksi proyeksi ingin mengorbankan yang lain atau paling enggak mengapa harus saya saya saja, kenapa enggak yang lain jadi proyeksi biar yang lain itu juga ikut kan ada dua ini mengapa harus saya saja berarti kan kalau itu dialami banyak orang kan enggak masalah kan enggak masalah jadi disitu ada proyeksi untuk korban berikutnya memproyeksikan kesedaran makom ketubuhannya sebagai korban itu kepada yang lain atau dia memproyeksikan kesedaran sebagai korban itu kepada eh kesedaran dia sebagai korban kepada Tuhan Tuhannya pelaku kekejama kesewenangan-wenangan itu kan jadi ke orang lain itu biar biar nambah korban tapi kalau ke Tuhan itu kan Tuhannya pelaku ini jadi Tuhan itu sebagai pelaku yang doling pelaku yang sewenang-wenang gitu itu pertanyaan ini kalau di analisis makomnya ketemunya dua itu ketemunya dua makna tadi kalau mau tambah lagi satu makna mengapa harus saya pertanyaan semacam itu itu menunjukkan menunjukkan kamu tidak ingin lepas dari makom itu kamu tidak mau keluar kamu tidak mau melampaui kamu tidak mau melarutkan makom yang menghasilkan yang menghasilkan perilaku penderitaan itu yang makom yang memaknai kejadian itu sebagai hukuman yang sewenang-wenang dia tidak mau aslinya tidak mau melepaskan makomnya lebih baik ini daripada melepasin makomku lebih baik nyari nyari geng itu mulai ngelek temannya kamu sih ngentu segala orang lagi musuh berkelahi awalnya satu orang yang apa yang dimakom ketubuhan sekarang makin banyak ribut ribut dia nyari korban seperti itu jadi makom jadi makom rentai itu ingin memperbanyak dirinya memperbanyak dirinya lagi diam-diam itu loh apa namanya anak itu loh tidak aku ngapain habisin nasi aja udah 2 tahun gak naik-naik walaupun 2 poin kedengar sama anaknya awas sama nangis sukses dia mengorbankan korban yang sedang laten sekarang korbannya sudah konkret senang banyak temannya enak kan ya gitu-gitu jadi dia itu bukannya fokus melampaui makomnya tapi fokus menguatkan makomnya dengan menambah dengan menambah pengikut dengan menambah pengikut bukan fokus meninggalkan melampaui makomnya malah fokus nyari pelakunya ya pasti Tuhan lagi pasti Tuhan lagi sebagai pelaku yang sewenang-wenang nah hal-hal itu semua bahwa kamu tidak mau meninggalkan makom ketubuhan lalu ingin memperbanyak penderitaan itu dan biar kemudian itu sama-sama nunjuk nunjuk bahwa Tuhan adalah pelaku Tuhan adalah pelaku yang sewenang-wenang atas penderitaan orang banyak ya itu 30 kali kita sudah tahu lah nature-nya 30 seperti itu nah untuk melampaui nature 30 itu dia perlu belajar sedikit tentang makom gitu ya makom makom ini apa sih sebenarnya makom itu kan adalah itu konsekuensi atau proses proses apa ya konsekuensi dia itu adalah jadi makom itu dia konsekuensi dari kehadiran terhadap yang hadir lainnya kan yang hadir lainnya itu makom nah makom ketubuhan itu kan dia begini misalnya dia hadir di depan temannya gitu kan dia hadir di depan temannya nah ketika dia hadir itu secara tidak sadar tapi itu terjadi bahwa rasa hadirnya ini rasa hadir itu dia belum sadari bahwa ketika dia hadir pada temannya itu rasa hadir itu ada dua kemungkinan jadi harus dicek dulu rasa hadirnya itu yang kadang-kadang itu orang dia tidak tahu akan rasa hadirnya itu disebabkan kemana itu orang yang larut pada makom ketubuhan ada yang mengisbatkan rasa hadirku ini karena tubuhku bersumber pada tubuhku itu makom ketubuhan dan juga makom ketuhanan itu rasa hadirku ini kehadirannya jadi pada apa rasa hadir itu kamu isbatkan kalau kamu isbatkan pada tubuhmu itu namanya makom ketubuhan tapi tapi kalau rasa hadirmu atau rasa kesayaan sama aja itu kamu isbatkan pada kehadirannya yang mutlah kamu langsung transgender nah masalahnya kan adalah ketika hadir itu gak pernah cek makom gitu gak pernah cek makom langsung ngegas dia langsung ngegas mikirin how to mikirin to have mikirin to do ini kayaknya saya harus punya apa ya biar saya pecahin kepalanya ini yang kebayang botol parah gitu ya langsung kepikiran disitu dia atau to do saya harus bikin apa dia ini ya saya harus bikinkan apa nih biar orang ini sadar gitu jadi dia tidak sempat bukan hanya tidak sempat tidak sadar dengan problem tubi yang dia hadapi gak sadar belas dengan persoalan tubinya itu loh jadi gak ngeh dia itu namanya orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu orang yang tidak tahu kalau tidak tahu itu gak akan diperiksa gak akan diperiksa rasa hadirnya itu disebatkan pada apa kenapa karena kehidupannya sudah sudah berjalan dalam mode conditional response conditional response yang sudah unconscious jadi semuanya serba algoritma nah dia selain mengalami deilahianisasi juga mengalami dehumanisasi itu persoalan terbesar dan itu untuk menyadarkannya itu lama loh harus transcendensi lama karena kamu gak bisa mengafirmasi makom itu kamu harus hadir tapi gak apa-apa sih kalau kamu afirmasi ada saya makom keilahian gak apa-apa biar kamu sadar dulu saya makom keilahian saya makom keilahian tapi itu bukan kehadirannya baru afirmasi lumayan kamu jadi ngeh ada makom keilahian lumayan sadar walaupun baru berupa afirmasi belum kehadiran langsung artinya afirmasi itu kan baru bahasa tapi itu lumayan kamu lumayan berjarak dengan ketidaksadaran pada pilihan makom itu ya paling gak kamu langsung naik ke mana itu ya level nomor tiga lah sadar gitu gak ini harusnya makom ano nih paling gak kamu disini sadar akar krisis ini makom ketubuhan saya harus kemakom keilahian ini kayak mas alfar gitu datang dia ingin transendensi sadar sadar dia gak mau jatuh-jatuh aku mau transendensi aku ngapain aku dia tahu harus kemana gitu kan tahu gak terjebak krisis gak terjebak krisis tahu dia harus kemana ini yang harus saya lepaskan itu mana sadar jadi kalau baru afirmasi makom keilahian bahwa makom ini ada keilahian ada anania lalu ketika terjebak hutan ini mestinya ada makom keilahian pun yang bayar itu baru afirmasi lumayan kamu menjadi ngeh ngeh dengan akar masalahmu nah setelah ngeh baru transendensi biar hadir jangan diafirmasi terus afirmasi seribu tahun itu tidak akan membawamu hadir ya tidak akan membawamu hadir jadi itu perlu ditingkatkan lagi makanya level 400 itu hanya sampai level abstraksi hanya sampai level afirmasi nah kemana-mana dia harus diangkat dia harus diangkat jadi yang bertanya tadi itu orang mana sih yang bertanya tadi itu bayu bayu oh bayu oh kirain dia udah jadi bos besar kok baru muncul dia ya jadi untuk bayu itu alih-alih menghabiskan waktu kepada afirmasi mengapa harus saya maka kamu harus shifting mengapa harus makom ketubuhan yang saya peragakan kan gitu kenapa gak makom keilahian nah gitu itu dulu daripada kamu menempatkan dirimu dalam posisi korban yang akut ini kan akut lebih bagus kamu kamu buka kemungkinan baru kenapa bukan makom keilahian yang hadir gitu jadi membuka kemungkinan baru membuka kemungkinan baru bukan memperkuat yang lama kenapa bukan makom keilahian itu ya karena kamu masih makom ketubuhan gitu dan itu harus sering diingat-ingat makom itu gitu apapun yang kamu alami itu mesti kalau ikut apa ikut mazhab non-dual kamu harus selalu afirmasi ke makom serial akibat apapun yang kamu jalani itu serial akibat dari makom kan makom sebagai penentu perilaku makom sebagai penentu makna kan gitu saya kira itu sudah 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 ini ya sudah apa istilahnya itu ya sudah sering kita bahas dengan menggunakan model ini loh dia dia sebagai pendorong perilaku dan dia sebagai penentu makna atas yang terjadi kan gitu kamu pakai model ini kamu pakai model non-linear model non-linear itu bahwa seluruh pengalaman yang kamu jalani itu adalah bersifat bersifat unik unik itu maksudnya ya unik pada makomu jangan lemparin ke orang ini bukan urusan publik jadi non-linear itu itu dalam rangka untuk mempercepat pencerahan maka seluruh yang terjadi jangan pernah nunjuk keluarkan dari dulu harus nunjuk ke dalam karena itu proses yang unik proses yang otentik termasuk jangan nunjuk Tuhan dulu karena Tuhan itu kehadirannya itu kan kamu bisa alami pada makom gimana mau mengalami makom keilahian makom aja gak sadar baru dengar baru dengar jadi kita ulangi makom ketubuhan itu ketika kamu tidak sadar bahwa rasa hadirmu itu sudah kamu isbatkan kepada tubuhmu kamu kira rasa hadirmu itu datang dari tubuh itu definisi makom ketubuhan rasa hadirmu you you itu kan rasa hadir atau rasa kesayaanmu itu kamu isbatkan pada tubuh kenapa karena hanya tubuh mulai yang dimana kamu hadir dia selalu ada makanya itu wajar terisbat otomatis karena dimana kamu hadir tubuh pasti ada makanya dia wah ini aja ini sumber rasa kehadiran kalau kamu isbatkan pada matahari kan matahari malam-malam gak ada dia gak hadir tapi kamu masih hadir berarti bukan matahari ini sumber rasa kehadiranku sumber rasa kesayaanku apalagi misalnya kamu sumber rasa kesayaanmu kamu isbatkan pada Lionel Messi nah itu kalau dia gak hadir tapi kamu masih hadir berarti bukan itu kan metodenya Ibrahim metodenya Ibrahim itu cerda Ibrahim dia mencoba untuk apa namanya itu melakukan konfirmasi langsung sebenarnya yang menjadi sumber rasa kehadiranku ini apa bintang enggak ketika bintang kehadir dia masih hadir nanti ujung-ujungnya itu tubuh karena hanya selalu tubuh yang hadir ketika kamu hadir nah itu nanti makom ketubuhan otomatis itu secara pengalaman terkonfirmasi bahwa hanya tubuh mula yang selalu hadir ketika kamu hadir yang lain itu enggak yang lain itu enggak apalagi ayahmu enggak selalu hadir hanya kamu doang yang bucin kalau dia selalu hadir di hatiku secara faktual itu enggak tret aja itu faktanya enggak mana itu kebanyakan baca komiknya Raditya Dika kamu atau komiknya novelnya Terilie gitu mana ada kamu toilet aja enggak hadir kamu gelombongkan dengan bahasa puitis naujubillah itu itu ciri-ciri kamu enggak sehat sebenarnya kebanyakan baca novel nah yang benar itu semua kehadiran adalah kehadirannya jadi rasa hadir itu sesuatu yang bersifat spiritual spiritual ini dapat seratus nih Mas Fahmi Jogja jangan kemudian rasa hadirmu itu kamu isbatkan pada ya ikuti aja metodenya Ibrahim nanti tinggal ketemu satu yang terberat itu tubuhmu anania itu antroposentris kalau semaput kan enggak sadar hadir kalau semaput ya kan enggak sadar hadir kalau dia semaput atau kalau dia tidur rasa hadirnya itu kan beku itulah mati itu kan tidak sadar itu ditidurkan dulu rasa hadirnya mungkin gitu ya jadi di hold dulu sama Tuhan rasa hadirnya itu kamu akhirnya enggak bisa hadir dalam ruang waktu enggak bisa hadir kamu kira baru tiga hari ternyata udah tiga abad karena emang enggak sadar hadir itu kan yang terjadi pada jomblo-jomblo ashabul kahvi kayaknya jomblo-jomblo sih itu pemuda bukan bapak bapak kayaknya sih kayaknya soalnya disebutnya pemuda bukan bapak-bapak berarti kan jomblo tuh gondrong juga kayaknya jangan nambah-nambahin kamu masih kamu nambah-nambahin gondrong enggak lah masa gondrong juga kalau pemuda itu jelas kalau gondrong ini apa ini ya ini hilafia ini kayaknya ini bisa hilafia nanti kita tanya Ustadz Gilman gitu kita tanya Ustadz Gilman apakah ashabul kahvi itu kalau pemuda pasti jomblo berarti bukan bapak-bapak tapi soal gondrong juga itu harus kita tanya dulu jangan mancing-mancing loh masih mancing terus kok gondrong juga besok cukur disindir terus tapi itu jelas kalau pemuda itu jelas enggak bisa di ini enggak bisa dibantah kalau pemuda jangan ikut-ikut kalau ngomong gondrong gitu ya ya jadi itu rasa hadir itu ya itu memang dalam dalam genggamannya Tuhan itu kan doanya Nabi kan doanya Nabi itu kan aku berlindung kepada Allah yang nyawaku dalam genggamannya mau disadarin gak disadarin itu kehendaknya gitu kan mau disadarin dimana itu kehendaknya tapi yang jelas bahwa yaitu metode Ibrahim perlu diikuti loh nanti ujung terbesarnya itu adalah Anania Anania dan Anania itu makom ketubuhan itu dia posisinya itu banyak ada pelaku ada korban ada pengamat ya dia makom ketubuhan itu dia ada tiga posisi korban pelaku pengamat ini yang dua ini lower mind ini higher mind higher mind tapi masih linear oh ini gak mudah ini kamu melampauinya gak mudah melampaui ini gitu melampaui makom ketubuhan itu tidak mudah untuk posisi-posisi ini apalagi makom ketubuhan itu sudah sudah mengakar di dalam kemanusiaan sudah mengakar ya inilah sudah mengakar di tubuhmu sudah mengakar di keluar kamu sudah mengakar di budayamu manggil orang nyet-nyet gitu kan nyet-nyet itu kan budaya-budaya begitu kan su-su-su mengakar di bisnismu mengakar di komunitasmu mengakar di kotamu mengakar di negaramu gitu kamu hampir-hampir gak ada peluang untuk bisa keluar dari makom ketubuhanmu wong sekolah itu kan hanya membantumu untuk punya makom sebagai pengamatan makom ketubuhan sebagai pengamat sekolah itu gak ada urusannya dengan makom keilah yang mengguruhi yang ngerti soal makom makom dia taunya yang penting gajian jadi gitu ya mas Camim jadi suruh dia belajar sedar makom dulu gitu biar dia kemudian tuh punya peta arah gitu ya punya peta arah jangan sampai dia bertanya dalam kegelapan itu sama saja memper memperlama waktu hidupnya di dalam kegelapan anaknya mana ikut gak mas Bayu mana mas Bayu kaya tanya gak hadir malam ini ya dia udah kayaknya ngomong kayak gini udah lahiran ya anaknya gitu kayaknya dua kan dia pas covid itu nikah dia iya nikahnya tapi gak tau kalau udah cuman ditanyalah apa kenapa ngomong kayak gini apa harga pemters naik harga susu naik ditanya gitu loh kamu jangan diperhatikan adem itu kenapa kamu ngomong kayak gini apa istri tensinya naik sehingga mengapa harus saya yang kamu gebukin terus jadi gitu oke lah itu dulu ya itu dulu terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ya sekedar informasi insyaallah mentoring TLOC bulan ini ke tanggal 28 sampai 30 dan bagi-bagi bagi temen alumni kita ada mastering di Surabaya tanggung Juli dan kita akan ada kelas di tahun baru kita akan membahas waktu dan lain sebagainya terima kasih kita bertemu rambu insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat terima kasih Terima kasih.